Intro Yoniku Muripalias Mbububu 26 tahun, salah seorang warga yang ditangkap personil TNI di Kampung Nigi Leme, Distrik Maga Abume, Kabupaten Puncak, Papua pada tanggal 12 Juli 2021 yang lalu Ternyata, mengetahui 10 peristiwa aksi kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Selain itu, ditemukan juga bukti-bukti foto dokumentasi Yoniku Murip sedang memegang senjata api laras panjang jenis SP2 dan M16 bersama anggota KKB lainnya Hal ini memperkuat dugaan bahwa Yoniku Muripalias Mbububu adalah anggota penting kelompok kriminal bersenjata pimpinan lekadak telenggen di kawasan Kabupaten Puncak Di Reskrimumpul, Papua, Kombes Faisal Ramadhani menuturkan, menurut keterangan Yoniku Muripalias Mbububu saat pemeriksaan, setidaknya ia mengetahui 10 aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak 1. Perusahaan Tower Telekomsel Palaparing B4 di Kampung Aminggaru, Distrik Omukia pada tanggal 3 Januari 2021 2. Pembakaran alat-alat untuk perbaikan Tower Palaparing B5 di Kampung Tugi, Distrik Ilaga Utara pada tanggal 6 Februari 2021 3. Pembakaran KMPT Unggul di Jalan Pinggir, Distrik Ilaga pada tanggal 8 Februari 2021 4. Pembunuhan tukang ojek Rusman HS di Jalan Pinggir, Distrik Ilaga pada tanggal 9 Februari 2021 5. Penyanderaan pesawat susi air di Lapangan Terbang Distrik Wangbe pada tanggal 12 Maret 2021 6. Pembakaran helikopter di Bandara Aminggaru pada tanggal 11 April 2021 7. Penebakan tukang ojek bernama Udin di Kampung Romaga, Distrik Omukia pada tanggal 14 April 2021 8. Penebakan pelajar, Alimom, di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga pada tanggal 16 April 2021 9. Penebakan barada kemang, Ibda Enten Tonapa, Berikan Muhammad Syaifuddin pada tanggal 27 April 2021 di Kampung Olengki, Distrik Ilaga Utara 10. Pembakaran gedung SD Impres Mayubri dan beberapa rumah penduduk di Kampung Mayubri, Distrik Ilaga Utara 9. Sampai saat ini, pihak Reskrim Poloda, Papua, masih mendalami kemungkinan keterlibatan langsung tersangka Yoni Komurit dalam berbagai aksi kelompok kriminal bersenjata tersebut Tutur Kombes Faisal Ramadhani pada hari Senin, 19 Juli 2021